siwaratri atau malam siwa adalah salah satu hari raya umat Hindu yang diadakan sekali dalam setahun menurut kalender Bali hari raya ini dirayakan pada hari pengelong ke-14 sasih kepitu atau hari ke-14 setelah bulan purnama yang biasanya jatuh pada seputar bulan Desember atau Januari ada sisi lain dari siwaratri yang mungkin tidak banyak orang tahu hal itu diungkap dalam buku berjudul siwaratri makna dan upacara yang ditulis oleh Profesor Doktor Chok Rai Sudarta MA sudah menjadi tradisi sejak lama bahwa perayaan siwaratri merujuk pada karya sastra berupa kekawin yang berjudul siwaratri kalpa kekawin itu ditulis oleh seorang pujangga bernama Empu Tanakung yang hidup pada akhir era Majapait dalam kekawin itu dikisahkan mengenai kehidupan seorang pemburu bernama Lubdaka pada hari ke-14 setelah bulan purnama ia pergi berburu ke hutan seperti biasanya namun pada sehari itu nasibnya kurang baik ia tidak berhasil memburu seekor binatang pun karena pantang pulang tanpa membawa hasil buruan ia terus saja masuk sampai jauh ke dalam hutan upayanya tetap sia-sia sampai hari menjelang malam karena ia pikir akan kemalaman di jalan jika pulang maka ia memanjat sebatang pohon yang cabangnya menjulur ke sebuah telaga ia masih berharap akan ada binatang yang minum ketelaga itu untuk ia jadikan sasaran panahnya tetapi tidak ada seekor binatang pun yang datang sampai malam jatuh Lubdaka tidak turun dari pohon karena takut dimangsa binatang buas agar tidak jatuh karena mengantuk ia lalu memetik daun pohon itu sehelai demi sehelai dan dibuangnya ke bawah ia berturun dari pohon setelah pagi datang sampai di bawah ia terkesima karena ternyata ada sebuah lingga siwa di bawah pohon itu dan daun-daun yang ia petik sepanjang malam bertumpuk di depan lingga itu seakan sebuah persembahan suatu saat ia jatuh sakit dan meninggal dunia Dewa Yamadipati siap menjemput atma Lubdaka untuk dibawa ke neraka karena selama hidupnya ia berlaku sangat kejam tetapi yang madipati terlambat karena arwah Lubdaka sudah masuk surga atas anugerah Dewa Siwa Lubdaka diangkat ke surga karena pada hari siwaratri telah bergadang sepanjang malam sambil mempersembahkan daun-daun bilua di depan lingga siwa di tengah hutan itulah kisah seorang pemburu bernama Lubdaka yang selalu dikaitkan dengan perayaan siwaratri kisah serupa juga terdapat pada sumersan sekerta seperti siwa Purana skanda Purana Garuda Purana dan Parma Purana Emputan akum diperkirakan sudah membaca minimal salah satu dari Purana-Purana tersebut dari hasil yang sudah diperbandingan dapat diketahui bahwa bagian utara kanda dari Padma Purana sangat dekat dengan kekawin siwaratri kalpa malah bagian-bagian tertentu dari siwaratri kalpa merupakan terjemahan dari sumber tersebut siwaratri dengan kisah si pemburu ternyata tersebar luas sampai kebelahan dunia bagian barat BG Worsley seorang sarjana yang sangat menaruh perhatian pada naskah-naskah jawa kuno memberikan informasi tentang siwaratri dalam sumber Eropa dalam sumber tersebut ada terurai tentang perayaan yang disebut depaswi verashiri yang dikaitkan dengan kisah seorang pemburu yang karena kemalaman di hutan lalu naik ke atas pohon semalaman ia memetik-metik tahun pohon itu yang tanpa disadarinya telah dilemparkannya kepada juifelinga dan pada akhirnya si pemburu mendapat anugerah dari izora coba bandingkan istilah juifelinga dengan siwalinga dan izora dengan iswara informasi lain datang dari Profesor Dr. Oberoi Direktur Academy of Indian Culture dalam tulisannya berjudul Influence of Indian culture on Arabia ia antara lain memberikan informasi tentang siwara 3d Arab ia memberikan informasi itu setelah membaca kitab Sayarul Okul sebuah antologi puisi Arab kuno kumpulan puisi itu disusun oleh Abu Amir Abdul Asmal dan dicetak pertama kali di Berlin pada tahun 1864 edisi keduanya dipublikasikan di Beirut pada tahun 1932 dalam buku tersebut perayaan siwara 3 disebut Okas pada saat mana para penyair mengadakan simposium dan memilih karya-karya terbaik para penyair penyair Umar bin Hasham adalah penyair besar yang karya-karyanya juga nilai sebagai karya terbaik dalam perayaan Okas tersebut pertikan berikut adalah salah satu karyanya yang termuat dalam Sayarul Okul orang yang menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang bersifat kenapsuan jika pada akhirnya ia sadar dan ingin kembali ke jalan moral disediakan jalan ke arah itu walaupun ia hanya sekali memuja maha dewa ia bisa mendapatkan posisi tertinggi dalam kebenaran Dalam bagian lain Profesor Oberoi juga memberikan keterangan bahwa setelah terjadi peristiwa tertentu di Mekah perayaan Siwaratri diganti menjadi Syabih Barat Itulah informasi yang menjadi bukti bahwa cerita pemburu yang mendapat anugerah Siwa sudah tersebar luas Di Bali sendiri ada beberapa lontar yang memuat cerita seperti itu termasuk memuat urayan tentang upacara dan beratas Siwaratri Cerita Lubdaka berhasil mengajak kita merenung berdialog dengan diri kita sendiri mengenai manusia papa yang bisa terlepas dari neraka manusia papa yang dapat bertemu dengan Tuhan Sastra memang salah satu media yang dapat mengajak pembacanya untuk berkontemplasi Hal itu agaknya benar-benar diketahui oleh pujangga di masa lalu seperti halnya pengarang cerita pemburu itu Dengan cara menceritakan kisah Lubdaka Empu Tanakung berhasil mengajak pembaca karyanya pertama-tama untuk merenungkan makna cerita itu untuk kemudian menghayatinya dan akhirnya dengan penuh pengertian dan keyakinan melaksanakan beratas Siwaratri Apabila mereka sudah sampai pada tingkat pemahaman dan keyakinan seperti itu terlebih setelah mereka merasakan manfaat beratas Siwaratri mereka akan menyadari bahwa cerita Lubdaka semata-mata berfungsi untuk memancing dan kemudian mengangkat mereka ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi Itulah sekilas mengenai perayaan Siwaratri dan maknanya Semoga ada manfaatnya